Halo guys jumpa lagi di channel saya Sutisna review apa aja mungkin kalian kaget ya kali ini saya mau buat video tentang game mobile Legends ya bukan kenapa kenapa karena kali ini saya lagi ada di tier Legends 1 bintang 5 saya mau coba dokumentasiin aja guys karena kalau saya menang kali ini satu lagi nih saya langsung masuk ke mythic ya mythic itu kayak apa sih tiernya yang tertinggi lagi itu di mobile Legends apa istilahnya untuk di rank ya ini karena saya noob ya guys jadi saya kayak senang banget tapi juga grogi banget terus saya mau coba aja dokumentasi gimana sih rasanya dari legend ke mythic itu guys kita mau coba pakai Nana kita request ya bener-bener dikasih ini kita tunggu dulu dikasih nggak tanggung sendiri apa itu maksudnya tadi saya dikasih guys ya kalau sebenarnya saya lagi seneng banget pakai Nana biasanya saya pakai Eodora ya karena Eodora tuh kayak punya insta kill gitu ya saya sering banget pakai match tapi kalau Nana ini kayak gara-gara abis di buff kemarin jadi kayak ultinya itu cepet banget guys terus sakit banget jadi kau dulu kan ultinya Nana itu kayak pelan banget gitu guys abis dilempar ultinya kayak ulti 123 gitu kayak ada jedanya gitu kalau ini kayak jedanya dikit banget guys kalau ulti Nana sekarang jadi kayak udah kena Molina terus kena ulti tuh sakit banget biasanya sih terus saya juga pakai battle spellnya yang Flameshot jadi kalau kalau kayak belum mati di ulti gitu di combo Flameshot biasanya ya mati sih tapi ya ya gitu deh hahaha ya terus enaknya Nana lagi tuh kayak kalau war gitu pas lagi war kayak kita lempar Molina tuh kayak warnanya tuh langsung kayak bubar gitu ya guys karena ngeselin banget sih sebenarnya kalau kita punya pengusuh Nana tuh kayak lagi war terus kena molinanya tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain terus kayak langsung jadi sasaran empuk di geng aja sama musuh jadi kalau Nana ini enak banget sebenarnya buat war terus di combo sama kayak ultinya gitu enak banget deh pokoknya buat ngebantu temen-temen yang lagi war oke sambil kita tunggu tahu kita mau lihat nih kita pakai hyper apa-nya cowok kayaknya Oh Fanny Fanny apa Zilong ya Zilong sama Fanny nya terlihat ya musuhnya ada Beatrix ada ini hypernya dua nih guys Oh satu Fanny kok Fanny sih eh siapa tuh hypernya kita enggak tahu ya kita lihat aduh Fanny jangan gold dong Fanny jangan gold kita ketik dulu Fanny jangan jangan Fanny hyper aja karena dia akan butuh apa sih butuh-butuh buff ya buat dia kan mananya boros banget ya kalau kita coba ya siapa ini yang hyper wei jangan dong aku nih pertama kali Oh ya enggak apa-apa Zilong hyper ya akhirnya Fanny ke gold lainnya tapi enggak papa eh walaupun kayak enggak enggak make sense aja ya Fanny ke gold lain lawannya Beatrix terus kita ada Akai Ben Cyclops Xbrox ini tebel-tebel semua sih ya Oke kita mulai kita biasa kalau match ya kita ketengah ya kita ada yang roaming tuh kayaknya Gatot ya Gatot roaming kita hidupin skill 2-nya dulu buat Molina biasanya kalau aku aku langsung lempar aja nih ke tengah-tengah biar musuhnya enggak maju ya dan kita bisa bebas clear minion nah di awal-awal tuh sebenarnya kayak si oke nah kayak gitu kan guys tuh itu Molina itu kayak kayak ganggu banget sebenarnya siap kalau aku main terus dapet musuhnya eh si Nanan kayaknya malsu banget dah jadi kayak mau maju nggak bisa karena ada Molina tapi kita kalah ya clear minionnya Oke kita bantu kayaknya Zilong itu lagi udah mau coba ambil kelomang itu ya kita dapat enggak Oh dapet ya guys nice bagus Oke kita clear dulu kita launya Cyclops ya guys kalau dibanding Nana Cyclops tuh sebenarnya lebih bagus ya dalam hal clear minion dia pasti lebih cepet apalagi nanti kalau dia udah ada skill 1 skill 2-nya kayak cepet banget sih Nana makanya kita mengandalkan Molina nya banget supaya si Cyclops nggak terlalu maju Oke kita mau coba karena udah clear minion kita mau coba bantu war di line bawah ya nah ini kayak gini tuh dilempar Molina langsung kayak buyar gitu hehehe Nah kita jangan lupain Hai kita lihat tuh nih mohon berani nggak ada rumput nggak ada kita jangan lupain juga lain kita lain tengah ya ini kalau di Hai apa sih namanya kalau di early-early game ini kayak sabar banget sih Nana harus sabar banget karena dia kayak ya sebenernya di late game juga Nana damage-nya nggak ada sih ya di basic attack sama di ininya cuma kayak kalau kombo ulti sama molina tuh kayak sakit banget sini kayak gitu lihat ini tuh lumayan kan langsung di bawah setengah lagi tadi kalau kena molinanya tuh kita recall dulu kali ya Oh Fanny kita lihat Fanny mati nggak Oh enggak Oke ini bengong aku ya Oke kita lanjut biasa mid di clear terus kita geser kiri-kanan biasanya gitu guys ya kalau jadi match Oh enggak tot first blood nah kita kasih molina dulu di sana biar enggak ada yang maju tapi biasa kalau gini dari kiri-kanan suka enggak kalau kita taruh di sana jadi kita cuman eh tugas-tugas dia walaupun baru datang langsung kayak cepet banget nge-clear minion kita guys karena dia kayak bus gitu ya sementara karena tuh kayak hero yang yang apa yang nyicil-nicil gitu yang pop gitu ya jadi kayak gak bisa cepet-cepet nge-clear nah kalau dia nih kayak nge-burst kita coba nih kita combo ulti mati nggak nah kan mati kayak gitu guys sakitnya Nana tuh guys eh aduh 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 kita ada immortal bukan immortal apa itu pasifnya Nah mati double kill mantap kita balik dulu karena kita Sekarat guys itu tadi beruntung banget guys kita sama export ya dia kena turnet padahal kalau gak kita itu yang mati guys tadi kalau gak ada turnet oke kita lanjut ya biasa kita clear minion terus kita langsung nih sebenarnya Cyclops ini lumayan bagus sih guys nih kalau kalian lihat dia kayak cepet nge clear karena dia tau untuk lawan anak kayaknya nah kita coba combo lagi guys bisa gak kayak tadi aduh gak bisa karena oke mumpung dia lagi ke belakang kita coba clear dulu secepatnya oh enggak ya dia gak mundur oke tuh kan dia cepet aduh nih ultinya yang bikin selena kayak gitu tuh guys itu kayak molina itu kayak penyelamat hidup banget sih kalau buat anak kalau aku biasanya kalau lagi dikejar aku lempar molinanya ke belakang ya guys jadi kalau misalnya jadi aku nanti yang lari ke molina jadi terus si musuhnya tuh kayak kalau ngejar aku ya dia nabrak molina gitu enggak kalau kalian juga kalau pakai nanak kalau misalnya kayak dikejar musuh gitu jangan lempar molinanya ke depan karena musuhnya pasti akan ngejar kita ke belakang ngikutin kita dan molinanya itu pasti gampang kelewat gitu oke nah kita mau coba lihat mana ke bawah kali ya ke bawah lagi rame tapi kayaknya zilong ini mau ini nih apa enggak kita ke kita clear aja dulu ya guys ya kayaknya kita clear dulu oke santai-santai santai-santai oh mati kita guys kita terlalu pede kayaknya guys tadi majunya kita terlalu pede ya kita miss ya tadi saya lagi ngeliatin ke bawah ngeliat si Arli malah ada dua musuhnya nah ini gatut kita lihat coba lihat aduh gatut mati juga nih kayaknya gatut mati ini kayaknya oke akan bener gatut mati oke kita coba selamatin ke tengah dulu aku udah di clear sama jilong kita coba mungkin ikutin jilong kali ya karena dia kayaknya mau ke turtle nih nah kita bisa bantu oh adakah ya kita lempar oh oh dia enggak oke tunggu 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 yang kita lempar dulu aduh jilongnya mundur lagi nah sekali lagi nih kayaknya bisa jilong kayaknya mau nyuri dia tapi kok ini kayak mau jebol ya ah oh tidak aduh aduh gak tau itu tadi siapa yang dapet totalnya oh jilong mantap jilong mantap jilong ah ini gatut kok kayak mati mudre tadi ya oke kita coba amanin di area tersebut ini ah jilong mati juga nah kita combo nih bisa gak nih mati gak dia aduh kita kena ulti ah tidak ah iya mati enggak guys jangan di flameshot jangan di flameshot nah kita pulang dulu biasanya udah ngeselin banget tuh guys kalau walaupun pasifnya pecah tapi cuma dapet darah dikit doang dan kita di flameshot biasanya wah itu yang paling ngeselin banget tuh kalau jadi hehehe nana kayak udah eh aku hidup aku selamat tapi mati juga ternyata oke kita coba combo aja nih batrik mati gak batrik nah mati dia gak apalah disampah sama si harley daripada gak mati oke nah ini kita aduh 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 kita gak ada pasif ya guys kita main aman dulu aduh ini kayaknya main agresif banget oh gatot tuh kayak nekat banget ya aduh gatot 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 langsung lompat ke depan tapi temennya belum ada yang follow up ya guys nah kan gatot mati ya guys itu memang ya tugasnya tank sih guys ya tapi kita harus lihat juga sih temen-temen tuh kayak zilong sama harley lagi di bawah ya guys hehehe jauh banget gitu guys kalau eee buat kayak open war tuh kayak kecepetan sih gatot tadi tuh tapi gak apa-apa gatot aduh 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 ini ngeselin banget sih ultinya ayo kita coba mati gak tuh aduh gak mati lagi kalau gak tau nih kalau ultinya si cyclops ya itu berapa jauh ya kita bisa menghindar kayaknya itu termasuk yang ulti yang paling jauh yang bisa ngejar musuh sih ya kalau yang saya tau ya hehehe karena itu ngeselin banget ya kita kadang-kadang udah lari sejauh mungkin tapi masih kena juga oke nah ini kita taruh dulu disini karena biasanya orang lewat situ oke bahaya bahaya kita gak punya pasif oke negatot oke gatot ya salut sama keberanian negatot oke aduh itu harusnya mati tuh si Patrick oke si apanya lagi oke kita lempar dulu biar bubar dulu warnya lempar 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 aduh tadi keren udah kelempar aduh telat bubarin pestanya oh Fanny lagi ngepus split push dia ya dibawah ya oke 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 kita coba clear dulu gak ngeliat map ya wah ada Fanny udah balik ya ini juga ada Patrick bahaya juga nih aku gak ada pasif kalau Patrick bisa langsung sniper bisa langsung mati nih oke kita mundur dulu karena itu kayaknya si Cyclops yang mau ulti ke kita nah tapi kita udah dapet pasif tuh kayaknya ya udah ada lingkaran lingkaran di bawah itu berarti kita ada pasif nah kita kita bantu di atas nih kayaknya Fanny oh gak Fanny berhasil lolos oke ada Cyborg dibawah lagi kayaknya lagi mau nyeri buff nya si Jilong kita clear ini dulu nah kita kasih jebakan dulu nih buat si Patrick aduh 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 salah aku kira itu Patrick doang disitu ah mati pasifku nah kan itu dia yang ngeselin ya guys pasif kita udah hidup kembali tapi darahnya cuman secuil di colek dikit langsung mati ya gak apa-apalah kita tadi salah ya aku kira tadi Patrick nya tuh cuma Patrick yang ada disitu mau di kombo ulti sama Molina ya taunya ada rame banget oke biasa Gatot bikin inisiasi tapi temennya kayak agak lambat gitu oh gak ada yang kena ultinya Gatot loncat nah tapi aduh itu udah hidup aduh telat sih kayaknya tadi itu temennya itu datengnya nah kan Gatot sama Jilong mati telat telat tadi Jilong sama Harlinya telat dateng tapi Gatot tuh bagus sih cuma dia kayak terlalu cepet terus dari tadi ya untuk open war nya oke kita clear dulu yang di line bawah nih tapi ini bahaya nih gak ada gak kelihatan dua musuhnya nih tiga kayaknya pada kesini kita mau buru-buru mau buru-buru clear nah kita taruh dulu ini disini deh biasanya dia oke gak ada yang kesini apa ngelort ya musuh ngelort kayaknya oke kita coba bantu di tengah lord aja bro apa nih maksudnya si xbox oke oke kita oh xbox disitu ya maksudnya apa tadi tuh lord aja bro oke kita kasih jebakan dulu disitu gak ada yang lewat nah gagal oke kita bantu di bawah aja ya xbox lagi kayaknya lagi oh ulti aduh salah oke guys oke mati xbox nah oke kita nah gak bisa kabur dia oh gak kena malina ya mati dia dong mati dong oh enggak guys gak mati guys bagus juga si xbox ini keren keren ya jilong ultinya buat kabur gak apa-apa lah oke kita coba amanin jilong ini kita lempar ini disini karena mid juga itu kita harus bantu support ya nah tuh coba lihat kalau kita gak lempar dari kesitu mati kali jilong itu kayaknya soalnya sekali colek doang dia mati ya itu jadi tipis banget darahnya tinggal setengah kurang oke kita clear tapi kita harus hati-hati ya di tengah ini musuhnya gak ada yang kelihatan kayaknya ngelort semua ini musuhnya gak ada yang kelihatan ini maksudnya apa ya xbox ya ngelort ngelort kok dia kayak gak setau kita kalau aduh salah pencet guys oke oke musuhnya ngelort ya aduh gimana nih kayaknya perjalanan menuju mythic bisa tertunda nih kayaknya nih 1217 oke oke gatot kejar gatot aduh miss juga ulti aku guys oke mundur-mundur tot mundur- tot nah kita kasih disini biar gak ada yang maju nah gatot gatot kadang-kadang eh mundur-mundur mudur-mundur mudur-mundur nah tuh kayak gitu gitu eh mau ngapain matilah kau nah mati ama jilong enggak apalah kita dapat asisnya kayaknya Oke kita isi-isi darah dulu Lordnya dibawa di atas ya kita coba biar tengah dulu deh ini kayaknya yang bahaya nih brutal sekali ini band-nya ke hiunya udah lewat tapi dia sekarang enggak berani maju ya karena ada Molina Oke kita kasih kesini lu biar nggak nyebrang kita uji aja biar mati langsung Lordnya Oke ini kita defense ya kita full defense ya jadi 2013 tapi Fanny nya nih kayaknya Oh matikan Fanny nya offset ya kayaknya ya terus dia juga kayak kayaknya gold dia tuh kalah ya sama levelnya kalah ya mau Patrick ya di kan tadi sama-sama goldline ya ini Oke kita coba defense kita kasih Molina di tempat-tempat strategis biar musuhnya nggak nyebrang kiri-kanan Oke di sini juga kita kasih kali ya Hai di zilong ini kayaknya mau milik tuh ya biarin dulu kita kaya disitu kayaknya dirumput ada nih aku nggak mau ke dekat situ ya Oke nah zilong maju ya Oh jilong kayaknya mau split push mau Oh dia kayaknya mau coba curi-curi tower disana mungkin bisa dia langsung mundur dia tahu pasti ada yang pinter juga jilong Oh hampir aja tuh jilong kena shredeng sama si aka ya Oke kita bantu sih Gatot disini ya mudah-mudahan enggak telat enggak bagus sih sebenarnya ini hasilnya ya cuman temen-temen itu kayak gitu tuh kayak sering telat aja ya atau Gatot yang kecepatan Oke kita tetap kita masih defense ya ini tengah kayaknya lewat nih ininya Hai Minionnya tuh kan Oh cuma salah satu nah ini pennya kelihatan di map kita coba ada Patrick juga nah kita Aduh sakit banget kita nah kita kasih disitu kita uti aja ke sembarang tepatlah dapat tapi bukan kita ya enggak papa nah ini kita tuh kayak gitu guys kita Molina tuh ngeselin banget guys kayak kita nih sebenarnya match tapi lebih kayak support gitu guys kita di belakang baris pertahanan Aduh nggak keluar Nah kita di belakang ya guys jadi kayak buat Hai mecahin konsentrasi lawan Oke Ayo dong kita Lord dong nih kayaknya kita bisa nih sempet nih Lord nih musuhnya di bawah semua terus juga mati satu ya Ayo Lord 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 guys aku queer dulu tunggu-tunggu ya tunggu-tunggu aku queer dulu Oke bagus Oh ya dapat kita ini kayaknya menangnya kita coba bikin jebakan di sini aku seneng banget guys kalau main nah tapi enggak keburu Oke nah kenakan dia nah kayak gitu guys karena musuh pasti seringnya lewat situ guys kalau kalian mau coba pakai Nana tugas kayak gitu itu naro jebakan tuh disitu enak banget biasanya kalau kalian udah kayak level udah kebeli semua itemnya terus pakai combo itu sama ulti sama Flameshot tuh misalnya kalau musuh yang darinya tipis-tipis mati sih guys nah ini kita kasih ulti biar lambat dikit nah untung dia nggak jadi muter oke nah tuh kayak gitu guys kita mundur dan kita molinanya kita taruh belakang yang taruh depan jadi musuhnya nabrak molina kita Oke kita disampaikan mulai guys sama temen-temen tapi nggak apa-apa yang penting musuhnya mati ya naik kayak gini tuh kan kita nggak dapet ya guys nggak apa-apa tapi tetap punya asis 7 ah tapi nggak berasa tuh guys lotnya di atas udah nge-push funny juga nge-push Oke kita kulihat tengah ini Xbox nih dari tadi kayaknya emang kayak udah stress gitu sih dia dan akhirnya kita bisa meeting guys mantap banget ini adalah meeting pertama saya uh seneng banget guys ya namanya juga noob ya guys kita udah lepas nih dari predikat epic abadi atau legend abadi ya kita masuk mitik oke gini tahu ternyata mitik ya logonya ya maklum lah guys namanya juga masih noob kalau kalian kayak seneng lihat aku main mobile Legends bolehlah nanti aku bikin video-video lagi tadi tentang perjalanan aku di mitik ya guys mobile Legends yuk guys thank you for watching terima kasih guys bye bye mitik woi mitik bye mitik bye mitik bye mitik bye mitik bye mitik bye mitik